Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya disini Sartam yaitu akan memberikan informasi dan memberikan contoh-contoh cara mengobati orang yang terserang stroke dan seperti yang dihidupan basis ini usia 80 tahun ya Pak ya Hai basis ini bekerjanya yaitu sebagai pembuat arang nah ini mbak sisal diterapi dalam waktu 23 hari nah ini basis mau kembali lagi beraktifitas seperti semula yaitu membuat arang Insyaallah sudah mulai bisa supaya sambil diterapi nah ini Alhamdulillah hasilnya sudah sangat lumayan dalam tempuh hari basis belum bisa bisa buka tangan belum bisa ngangkat tangan nah ini Alhamdulillah sudah mulai sempurna seperti biasa saya pakai hot water bag nah yang kayak gini sisi air panas tetap dikasih lap nah ini seperti yang di video saya yang duduknya langkah awal ngobati orang stroke tetap dilakukan sehari ini tiga kali nah ini jadi supaya yang bersangkutan ini untuk menjaga kepala jangan sampai pusing dan tambah kuat otot-torotnya nah untuk nambah kuat otot yang lebih ini saya pakai botol stainless yang isinya air panas nah ini dikasih lap nah yang penting yaitu caranya yaitu mengatur panasnya jadi paling enggak untuk eh botol ini dilapis tiga atau empat kayak gini nah jadi bukan langsung panas tapi pelan panasnya nah nah setelah itu karena mbak sis alhamdulillah gerakannya sudah mulai sempurna nah ini saya tetap eh disini saya panasi terus nah karena apa supaya eh yang tadinya pusing juga insyaallah berkurang dan hilang sama sekali bisa permanen terus dilakukan sampai bener-bener panas nah nah yang penting nanti kalau misalnya eh sampai di rumah nah ini tetap tiap hari harus sambil terapi pulang bekerja nah ini terutama yang di antara tulang belikat ini ini jadi ini harus dipanasi terus jadi supaya pernapasannya lancar oksigen yang masuk ke otak juga banyak insyaallah tidak terulang lagi setelur yang kedua dan pola makan harus dijaga nah ini kalau udah panas kita lepas lagi nah terus sambil pokoknya di daerah sini ini harus pasti tiap harinya walaupun sudah sembuh untuk mengantisipasi datangnya stroke yang kedua terus dilakukan terus berulang-ulang nah kebiasaan orang stroke kalau ngakak gini kuat berapapun kuat tapi kalau untuk nahan gini goyangannya masih kurang nah ini disini tahan kayak gini terus jadi bagi saudara-saudara juga yang di rumah kalau mau kayak gini insyaallah akan cepat pulih waktanya diterapi pakai air panas kayak gini Alhamdulillah Mbak Sis bisa sembuh sempurna nah bisa pulih sempurna seperti sediakala dan sangat cepat prosesnya hanya tempur 23 hari Mbak Sis sudah bisa beraktifitas kayak semula ini hasil daripada terapi air panas yang saya lakukan Alhamdulillah Mbak Sis bisa pulih lagi kayak dulu nah pokoknya yang penting tahan sepanas-panasnya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan cepat pulih nah ini jadi sambil melenturkan ini ini hasil daripada ini Mbak terus lurus lurus nah ini jadi supaya ini otopnya tambah kuat nah ini mulai tambah membentuk ini dipanasi terus ini karena ini udah mau pulang insyaallah sore ini juga pulang ini untuk terakhir kali saya nerapin Mbak Sis supaya bisa beraktifitas lagi bekerja lagi kayak semula karena Mbak Sis semangatnya yang luar biasa jadi tetep ingin aktivitas nah padahal anaknya sudah melarang tapi Mbak Sisnya agak sulit nah ini nah terus dilakukan berulang-ulang nah panasnya harus benar-benar nah terutama untuk supaya geramnya supaya bahas geram nah tambah kuat ini ini di daerah sini ini harus dipanasi terus nih nah ini supaya tambah kuat dan kalau apa kita manasi di daerah sini nanti gerakannya tambah eh lentur nah ini dipanasi di daerah sini ini terus posisinya kayak gini nah karena di daerah inilah ini pusat syarat-syarat yang untuk mengegam juga kalau di belakang untuk membuka gitu nah coba Mbak gini Mbak nah terus terus nah ini pegang ini Mbak gini ya lewat depan lewat depan nah gini nah terus lulus nah sambil mukul Mbak terus gini nah terus mukul nah ini Alhamdulillah gerakannya sudah mulai lumayan mulai lumayan mulai lumayan sambil beraktif di rumah sambil bekerja Insya Allah lama-lama nanti akan pulih lagi normal karena kalau hanya diam nanti kalian tambah lemah gitu tambah kaku lagi gerakannya nah ini si Mbak mau berusaha semaksimal mungkin mau aktivitas nah mudah-mudahan bisa sukses kayak dulu lagi nah ini terus kayak gini nah ini Alhamdulillah semua gerakan sudah bisa semua seperti biasa saya ada di video-video saya sebelumnya semua selamat disini gak ada pun suri kayasa nah ini Mbak Sis hasil daripada terapi pakai air panas dalam waktu 23 hari Alhamdulillah bisa hasilnya kayak gini normal gini Mbak gini Mbak nah gini gini nah terus nah sekarang kita lihat basis comok Mbak comok berdiri nah comok lagi nah berdiri nah coba Mbak sekarang jalan sambil lari-lari kecil Mbak keluar Mbak sambil lari-lari kecil tapi gak apa-apa Mbak nah sambil jalan lagi-lagi kecil Mbak sama mau gini pahaman mbak kita gini mbak mbak kamu 影 sedikit Nah itulah hasil dan kadar terapi air panas dalam tempoh 23 hari hasilnya saya biju mudah-mudahan bisa nyusul kayaan basis dan semangatnya juga kayaan basis jadi cepat normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.